Harga minyak goreng kemasan di tempat saya berada saat ini yakni di Pasar Tebet Jakarta Selatan ini masih belum ada perubahan aneka dan juga pemirsa. Masih tergolong tinggi, salah satunya adalah di salah satu toko yang menjual minyak goreng kemasan di Pasar Tebet ini yakni ini minyak goreng merk Vilma, bisa dibilang ini adalah minyak goreng premium seperti Vilma dan juga tropical. Ini masih dibanderol seharga Rp52.000 per 2 liter. Jadi ini memang kemasan per 2 liter, kemudian kalau Sanko ini agak sedikit di bawahnya kualitasnya Sanko kemudian Bimoli ini dibanderol seharga Rp50.000 per 2 liter begitu. Nah memang harga ini masih cenderung tinggi seperti yang sudah anak kejelaskan kemudian kalau kita membeli kemasan per 1 liter ini harganya bahkan lebih mahal lagi yakni ini dijual seharga Rp27.000 per liternya. Ini artinya memang masih belum ada penurunan pasca libur lebaran 2022 pada harga minyak goreng kemasan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Nah kalau kita bicara soal stok atau ketersediaan, memang tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang ada di Pasar Tebet ini, mereka mengaku bahwa masih belum ada distribusi ataupun suplai sejak satu minggu terakhir begitu sejak tanggal Merah Idul Fitri kemarin masih belum ada suplai lagi minyak goreng kemasan ke Pasar Tebet ini dan mereka mengaku kesulitan untuk mendapatkan stok minyak goreng kemasan. Tapi kalau dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini, tadi saya sempat berkeliling ke beberapa toko memang kita bisa mendapatkan cukup banyak minyak goreng kemasan yang diletakkan di bagian depan toko-toko begitu jadi masih banyak yang bisa dibeli minyak goreng di sini karena kalau informasi dari para pedagang, karena tingginya harga minyak goreng ini maka minat masyarakat atau minat pembeli pun sangat turun begitu, sangat minim mereka mengaku kesulitan untuk menjual minyak goreng karena harganya yang tinggi kemudian ada juga alasan yang kedua di mana kondisinya di Pasar Tebet dari pagi hingga siang hari ini masih belum terlalu ramai asumsinya adalah karena cukup banyak masyarakat yang masih belum kembali ke ibu kota dan masih berada di kampung halaman untuk mudik begitu karena memang mengingat pemerintah memperpanjang masa mudik libur lebaran untuk mengurai kemacetan pada arus balik dan kalau dari informasi dari para pedagang, mereka menyampaikan bahwa situasi Pasar Tebet atau keramaian Pasar Tebet Jakarta Selatan pada hari ini masih belum tergolong normal dan masih cukup sepi kemudian kalau kita bicara soal minyak goreng curah di mana pemerintah sudah memutuskan bahwa akan memberikan subsidi pada minyak goreng curah tapi kalau di Pasar Tebet sendiri, tadi saya sempat menyambangi beberapa toko sekitar 5 hingga 6 toko, tidak ada satu toko pun yang menjual minyak goreng curah ada beberapa alasan mengapa para pedagang tidak menjual minyak goreng curah yang pertama adalah karena memang sangat sulit untuk mendapatkan stok ataupun ketersediaan minyak goreng curah dari distributor kemudian yang kedua adalah karena memang harganya yang masih cenderung mahal dan yang ketiga adalah karena minyak goreng curah ini sendiri datang dalam bentuk jirigen begitu jadi para pedagang mengaku kerepotan untuk memisahkan minyak goreng curah ini menjadi kemasan per liter ini membutuhkan waktu, tenaga dan juga dana lagi karena mereka harus membeli kemasan terpisah lagi maka dari itu para pedagang yang tadi saya sambangnya memutuskan untuk tidak menjual minyak goreng kemasan maksud saya minyak goreng curah dan hanya menjual minyak goreng kemasan saja selamat menikmati selamat menikmati